Bupati Bandung mendesak pihak terkait agar segera memperbaiki jebolnya Tanggul di Kecamatan Paseh, Kebupaten Bandung beberapa waktu lalu. Tak hanya Tanggul, Bupati juga meminta dinas PUK, semuanya seperti jalan dan jembatan yang sudah rusak. Jebolnya Tanggul tarikolot di Kecamatan Paseh beberapa waktu lalu mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Tanggul tersebut sudah jebol sejak 3 tahun lalu. Akan tetapi tak kunjung diperbaiki sehingga memperparah kondisi Tanggul tersebut. Mengetahui hal tersebut, Bupati Bandung Dadang M. Naser meminta dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR, segera memperbaiki Tanggul tersebut. Karena jebolnya Tanggul tersebut juga sebagai salah satu penyebab banjir di Kecamatan Majolaya. Selain itu, Dadang juga meminta kepada dinas PUTR agar melakukan pemeliharaan dan memperbaiki semua Tanggul dan jembatan yang rusak akibat dimakan usia dan rusak karena faktor alam. Karena selain dapat mengakibatkan banjir, juga mengancam keselamatan jiwa raga. Kemudian saya dapat laporan, ini harus dipercepat. Kalau Tanggul yang nanti menjadi masalah banjir, pahamaran kalau di sana ini ada informasi Tanggul, kemudian ada jembatan angkul, segera ditangani hari ini. Tahun ini, jangan sampai ditanggungkan. Memang ada mekanisme, kalau milihnya lebih di 200, harus ada tender. Tapi saya kira kalau dengan kerelewangan, kebersamaan, bisa diselesaikan. Namunnya itu penting untuk pertanian, harus segera turun tangan. Itu yang biasa kewenangannya. Kewenangan tangguh-tangguh itu biasa di BWS atau PSDA Jawa Barat. Namun demikian, karena demi kepentingan daya Tandung, kita bersurat, pinta kebersamaan. Antara BWS, PSDA, Provinsi, dan kekuatan Tandung kan kewenangannya di sungai-sungai sekunder. Tandung, Tandung, Tertier, sekunder itu juga berbagi kewenangan dengan PSDA.